Hai anak kali ini Budenok mau jalan-jalan kali ini udah jalan-jalan kemana ya kita mau ke desa apa dan ada apa aja di sana ikuti perjalanan Budenok kali ini oke Hai anak-anak sekarang Budenok sudah ada di sawah lihat nih sawahnya luas sekali kali ini sawahnya ditanami tanaman padi sama tahu padi padi itu tanaman yang nanti kalau diolah bisa jadi beras nanti dimasak lagi diolah lagi jadi nasi yang tiap hari anak-anak makan ini ditanamannya lihat itu disitu ada seperti bendera-bendera ada tali-tali untuk apa ya ya tali-tali bendera-bendera itu dibuat untuk mengusir burung-burung yang sering hingga di tanaman padi untuk apa dia burung-burunya suka makan tanaman padinya loh padinya biji-bijinya dimakan sama burung-burung Wah kasihan dong Pak petani kalau padinya habis makanya dipasang deh ini bendera-bendera tali-tali nanti ditarik tuh benerannya goyang-goyang burungnya terbang nah di sawah ini selain ditanami padi lihat nih sebelah sini ini adalah tanaman bawang merah biasa buat mama kalian masak di dapur pakai bawang merah ada apa lagi ya di sini ya di sini ya di sebelah sini ada teman pohon pisang tidak ada pohon-pohon serikaya buah serikaya nih sekarang pohonnya buah serikayanya besar-besar kita lihat ya ini kenapa kalau dikasih plastik ya supaya tidak rusuk supaya kalau buahnya udah masak tidak jatuh kebawah nah kita buka ya kita buka ya salah satu nah ya hati sini sini lihat dekat buahnya lihat sini lagi besar sekali buahnya ya buah serikaya ini adalah buah serikaya jumbo ukurannya besar lain daripada biasanya ini juga ada yang masih kecil ini kita akan ambil satu ya yang besar oke lihat nih besar sekali ini serikaya jumbo anak-anak siapa mau bu denak punya ini buahnya gede banget hai 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 tempatnya di sisi salaran kawupaten Lamongan lihat nih pemandangannya anak-anak yang disana kelihatan jauh ada mungkin kemudian di sini ada rawak-rawa disana anak-rawa ini adalah tanaman namanya tanaman kenap sekarang kita lihat disini di desa ini juga di desa ini penduduknya juga di tanaman kenapa akan dimulai seperti ini itu apa sih? ini adalah bangan baku pembuatan karung goni karena anak-anak karung goni ini banyak seperti ini lihat ini di kumpul di olah nanti kalau sudah di kumpulkan disini sekarang buderok sudah bertemu dengan salah satu petani genang yang ada disini kita mau tanya-tanya ya oke ini apa ya? dan sempur mentah ya oh ini masih basah ya pak ini tadi dari mana pak? oh dari sana oh dari sana cukur sampai ini berapa? berapa langkah pak? satu hari sudah kering selamat menikmati kalau anak-anak jod bagaimana pak? dia ambil dulu terus oke dibiarkan oke oke nah ini adalah hasil penjalanan Oke sampai jumpa di video yang lain Like and subscribe Jangan lupa like ya Tonton videonya